Oke, selamat sore. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari tugas akhir mahasiswa yang bernama Johan Giri Fernando dengan NIM 2201923904, yang mahasiswa dari program studi Magister Management Sysformasi di University, di bawah pembimbingan saya, Jarad Suroso, akan membawakan tesis tugas akhir dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Core Banking Sistem Menggunakan IAS Success Model pada PT BPR Sukawati Pancakanti. Oke, waktu presentasi kurang lebih 10 menit. Silakan, Mas Johan Giri, mulai. Terima kasih, Pak Jarad, untuk pembukaannya. Baik, selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan terkait Evaluasi Sistem Informasi Core Banking Sistem menggunakan IAS Success Model pada PT BPR Sukawati Pancakanti. Yang dimana pada persaingan yang semakin ketat di dunia bisnis dan juga semakin meningkatnya pemangfaat teknologi informasi menutup perusahaan termasuk perbankan untuk mengembangkan strategi dalam menjalankan usahanya. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan keunggulan kompetitif, pertumbuhan serta pengembangan perusahaan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki sistem aplikasi yang digunakan saat ini untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan juga meningkatkan kinerja para pegawai yang berdampak pada peningkatan profit perusahaan. Nah, pada saat ini PT BPR Sukawati Pancakanti mengimplementasikan sistem aplikasi core banking yang terintegrasi, namun sistem tersebut masih mempunyai kelemahan. Yang ini tidak adanya media pemantauan sehingga jika terjadi kegagalan dalam sistem berkansaksi, staff, cabang, atau kas selalu melakukan perakuran secara spesifik kepada kantor pusat untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah kecepatan penerimaan diningai sangat lambat sehingga mempersulis staff menggunakan aplikasi core banking. Lanjut, dalam perumusan masalah pada tesis saya ini akan menjelaskan terkait faktor-faktor utama apa saja yang diperlukan untuk melakukan perubahan pada core banking PT BPR Sukawati Pancakanti dan bagaimana usulan terhadap perubahan sistem core banking yang baru agar dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuannya sendiri, yang pertama untuk menghasilkan faktor-faktor utama yang mempunyai tingkat penerimaan penggunaan dalam sistem core banking core banking sistem PT Sukawati Pancakanti dan kedua memberikan usulan dan masukan terhadap core banking sistem agar dapat meningkatkan efeksi kinerja dan layanan. Manfaatnya sendiri ada tiga. Bagi perusahaan adalah dapat memberikan masukan rekomendasi dalam kegiatan evaluasi penggunaan core banking secara akademik sebagai bahan referensi dari segi perspektif internal maupun eksternal dan dari sisi nasabah dapat mempercepat meningkatkan efisiensi layanan digital kepada nasabah dalam hal proses transaksi maupun proses yang berhubungan dengan kebutuhannya nasabah. Dari sisi luar lingkup sendiri, ini ada tiga kantor kas, kantor cabang, dan kantor pusat yang ada PT BPR Sukawati Pancakanti. Evaluasi sendiri, evaluasi untuk core banking sistem yang dimana respondennya sendiri adalah yang menggunakan aplikasi core banking sistem. Questionnairenya sendiri menggunakan web questionnaire dengan menggunakan metode AS Success Model. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait metode AS Success Modelnya di mana pengukurannya digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi yang dimana pada Elon 2003 itu ditambah menyempurnakan dari tahun 1992, yaitu service quality, net benefit, dan juga pemecah antara use, intention to use, dan juga use-nya. Kemudian, mode penelitian saya dapat bisa dilihat bahwa ada sembilan hipotesa. dari variabel tersebut, ada tiga variabel system quality, kemudian ada empat information quality, tiga service quality, kemudian ada empat system use, user certification ada tiga, dan net benefit ada lima, ada lima indikator. Baik, dari sembilan hipotesis ini, yang akan saya jelaskan ujungnya adalah net benefit systemnya, yang dimana saya akan mencari apakah hipotesa ini berpengaruh atau tidak pada setiap hipotesanya. Dari hasil pembahasan sendiri, saya melakukan uji keterbacaan yang dimana dari 30 responden sudah oke dari hasil questionnaire yang saya buat. Kemudian dari hasil 30 responden, saya lanjutkan untuk menyebarkan ke seluruh pengguna, ada 105 responden yang dimana dari sisi usia, penggunaan sistem aplikasi core banking dapat digunakan untuk penggunaan dengan umur yang bervariasi. Rana umur rata-rata sebagian besar responden yang berada di usia politik, 26 sampai 45 tahun, sehingga dalam bekerja menggunakan core banking dapat dengan cepat mengadopsi software yang digunakan. Kemudian dari sisi umur, dari sisi umur dari 105, ada 69 orang yang merupakan adalah laki-laki, atau 36-nya merupakan adalah benjiris kelamin perempuan. Dan dari responden pendidikan, ada dari 105, 30 responden berlatar belakang SMA, 8 merupakan dari D3 berlatar belakang, 62 responden berlatar belakang S1, dan 5 dari belakang S2, dan tidak ada yang berlatar belakang S3. Kemudian dari hasil core-fagin sendiri, saya mengambil dari jurnal Prof. Sugiono dan juga bahwa untuk mengukur suatu kualitas core-fagin, dapat standarnya itu adalah di atas 0,7. Dari hasil percobaan saya, dengan sekali percobaan itu langsung valid, yang dibuktikan adalah AV-nya harus di atas 0,7, dan auto-loading-nya harus di atas 0,7. Lanjut, dari penguji kualitas diskriminan, dari cross-loading dan core-fagin alpha dan composite reliability, dapat diterima dan reliable, karena sudah di atas 0,7. Jadi, di antara cost-loading ini, yang saya gambarkan, yang saya tandai itu adalah sudah lebih besar daripada 0,7, dan diangkat dapat diterima dan valid. Lanjut, dari mode struktural, dari coefficient determinasi, ada tiga yang latihan endogennya, ada net benefit, system use, dan certification. Untuk mengukurnya sendiri ada cara, yang dimana saya mendapatkan ini, hasilnya adalah keterangannya kuat, dikarenakan dari net benefit itu ada 90,3%, sedangkan 9,7-nya dapat dijelaskan dengan metode sebelumnya, di luar dari penelitian ini. Kemudian, dari sisi user certification, ada 88,6, yang dimana 11,4% dapat dijelaskan di luar dari penelitian. Dari efek size, terdapat ada faktor endogen yang menunjukkan dampak lemah dan kuat, dan juga medium. Di sini ada 5 low, 2 medium, dan 2 high. Kemudian, dari relevansi predictive, untuk setiap variable endogen dari table tersebut, dapat dilihat bahwa net benefit, system use, user certification, dan lebih besar daripada 0, sehingga dapat disembuhkan bahwa model telah memenuhi relevansi, dan IQ atau information quality, service quality, dan system quality kurang memiliki relevansi predictive. Dari uji hipotesis, ada tiga yang tidak signifikan, dan sisanya merupakan sudah diterima atau signifikan. Dari simpulan sendiri, pengukuran dapat dilakukan bahwa ada data yang diolah dan memenuhi uji validitas. Hal tersebut berdasarkan seluruh nilai author loading, cross-peak alpha, reliability, dan teori, yang menunjukkan bahwa ketiga uji tersebut dapat dinyatakan valid. Dan dari hasil kesimpulan sendiri, tiga dari sembilan tidak dapat diterima, namun dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang ada saat ini sudah dilakukan responden, itu adalah real dari apa yang sudah mereka kumpul, sudah saya olah, dan hasilnya adalah tiga dari sembilan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih, mohon maaf apabila ada salah kata, terima kasih saya sampaikan kepada Anda. Saya kembalikan lagi ke Prof. Baik, terima kasih Mas Johanjiri. Wah, luar biasa ya. Ini adalah penelitian yang mengangkat kasusnya, objeknya adalah BPR Soekowati, Pancatanti yang ada di Denpasar Bali. Coba masuk ke halaman pertama. Oke. Jadi di sini kelihatan bahwa Anda meneliti tentang evaluasi sistem informasi core banking sistem menggunakan AS Access Model, KBP, BPR, Soekowati. Ini saya apresiasi, ini penelitian tentang BPR, di mana BPR itu adalah bank perkredit pelakyat yang memang banyak membantu para startup pengusaha-pengusaha UKM kecil dan juga bisa memberikan kredit usaha bagi para pelaku usaha-usaha kecil di desa-desa terutama. Terutama dari daerah Soekowati. Pasar Soekowati, daerah Denpasar memang terkenal sebagai pusat penjualan oleh-oleh untuk orang-orang yang ke Bali. Sejak zaman dulu sangat terkenal. Itu mudah-mudahan bisa membantu mereka. Dan juga objeknya tentang core banking. Core banking adalah singkatan dari centralized, online, real-time, electronic banking. Di mana core banking merupakan aplikasi yang banyak digunakan juga, terutama untuk bank-bank besar, bank-bank BPR kecil-kecil mungkin belum sampai menggunakan ini. Ini merupakan salah satu contoh penelitian yang memang meneliti tentang bagaimana suksesan daripada aplikasi ini di mata para stakeholder-nya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi DPR Soekowati dan juga bagi stakeholder yang menggunakan ini. Oke, terima kasih Mas Johan Giri. Sukses selalu untuk Anda semua, karirnya. Terima kasih dan selamat sore. Tama-tama sore. Terima kasih.